Linsuan tidak punya keraguan tentang hal itu. Jika dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Terlebih lagi, dia mengalami fenomena aneh yaitu melahap esensi darah orang lain. Jika tersiar kabar, dia pasti akan diburu. Aduh! Raungan serigala terdengar dari segala arah. Pertarungan tadi telah menarik banyak monster. Sekarang setelah darah berceceran di tanah, binatang buas ini menjadi semakin gelisah. Tubuh Linsuan tidak dalam kondisi baik. Dia segera mundur, mengira tubuh Zhang Bin akan dimakan. Dengan begitu, akan sulit mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Dengan beberapa angkutan, dia menghilang ke dalam hutan. Tidak lama setelah Linsuan pergi, serigala lapar menerkam mayat Zhang Bin dan yang lainnya. Pada saat Linsuan kembali ke sekte, hari sudah malam. Matahari terbenam di barat, dan sisa cahayanya menyebar ke seluruh daratan. Dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kamarnya dan tertidur di tempat tidur. Saat dia bangun lagi, bulan perak sudah ada di langit. Linsuan dengan hati-hati memeriksa kondisi tubuhnya. Pedang kecil berkaca itu masih tergantung di sana. Kekuatan spiritual hijau mengalir perlahan. Kemanapun ia lewat, selalu ada cahaya redup. Gas hitam dan trate hitam yang muncul pada siang hari tidak terlihat. Apa-apaan, Linsuan mengusap dagunya dan berpikir keras. Adegan di mana esensi darah seseorang dihisap hingga kering terlalu mengejutkan. Orang yang hidup tersedot hingga kering dalam sekejap. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Apa yang ada di tubuhku? Mengapa ayah mengizinkan saya memasuki tanah leluhur? Linsuan punya banyak pertanyaan di benaknya. Anak kecil, ilmu pedangmu tidak buruk. Pada saat ini, sebuah suara memasuki telinga Linsuan. Otot Linsuan menegang. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Pedang panjang di tangannya siap menyerang kapan saja, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Cepat keluar, atau aku akan marah. Berhenti mencari, aku di sini, kata suara itu dengan malas. Lalu, Linsuan merasakan dunia berputar. Lalu, rumah kayu kecil di depannya menghilang. Itu digantikan oleh tanah putih ke abu-abuan. Ada pohon dewa besar di depannya, tetapi pohon itu sudah layu. Di bawah pohon, ada sosok berambut hitam seperti air terjun dan pakaian putih berkibar tertiup angin. Punggung sosok itu menghadap Linsuan, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kamu, siapa kamu? Di mana tempat ini? Linsuan menenangkan rasa takut di hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam. He he, nak, lumayan. Kamu tidak mengompol karena ketakutan. Sosok putih itu berbalik ketika dia mendengar kata-kata Linsuan. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia bisa dianggap tampan, tetapi janggut di wajahnya dan labu anggur merah di tangannya merusak citranya sebagai makhluk transcendent. He he, sudah lama sekali aku tidak bertemu seseorang. Aku merasa sangat dekat denganmu. Pria parubaya berbaju putih menjabat labu di tangannya dan berkata, Siapa kamu? Kenapa kamu membawaku ke sini? Linsuan bertanya dengan hati-hati. Nak, jangan terlalu gugup. Tidak masalah siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu. Adapun tempat ini, ada di dalam tubuhmu. Apa? Di tubuhku. Linsuan hampir menangis. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah pedang kecil misterius itu? Pria parubaya berbaju putih mengangkat kepalanya dan meminum seteguk anggur dari labu. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ada apa dengan teratai di tubuhku? Dan pedang apa ini? Linsuan bertanya. Pria parubaya berbaju putih tersenyum dan berkata, Nak, kamu punya banyak pertanyaan. Kamu akan mengetahui hal-hal ini di masa depan. Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Lalu ada apa dengan penghisapan darah? Anda tidak menghisapnya? Bukan. Linsuan memikirkan adegan menakutkan itu lagi. Masih ada kekuatan di tubuhmu, tapi tersembunyi dengan sangat baik. Kekuatan ini benar-benar merangsangku dan membangunkanku dari tidurnya nyaku. Mengenai apa itu, aku tidak yakin. Pria parubaya berkulit putih memiliki ekspresi serius yang jarang terjadi. Namun, dia segera kembali ke tampang malasnya dan berkata, Jangan khawatir. Dengan adanya saya, kekuatan itu tidak akan berani keluar. Linsuan tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari pria parubaya itu, jadi dia berhenti bertanya. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang ini tinggal di dalam tubuhnya selamanya. Dia harus menemukan cara untuk mengeluarkannya. Hei, jangan bilang kamu akan tinggal di sini selamanya. Perutku bukan sebuah penginapan. Pria parubaya berbaju putih tersenyum dan bertanya dengan suara menggoda, Apakah kamu ingin menjadi murid batiniah? Apakah kamu ingin kembali ke keluargamu? Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Pria parubaya bersuara putih sepertinya dipenuhi dengan sihir, menyebabkan jantung Linsuan berdetak cepat. Tanpa terate hitam yang menyegel meridianku, bukankah mudah bagiku untuk menjadi lebih kuat dengan bakatku? Linsuan yakin pada dirinya sendiri. Bakatmu bagus, tapi tidakkah kamu memikirkan berapa tahun kamu tertinggal di belakang orang lain? Sumber daya apa yang bisa kamu dapatkan sekarang? Apakah Anda punya waktu untuk disiasiakan? Kamu punya cara. Wajah Linsuan muram. Swapol Mansion membuka tanah leluhur setiap 10 tahun sekali. Ada waktu kurang dari 2 tahun sampai pembukaan berikutnya. Jika dia ingin memasuki tanah leluhur, dia harus berada di posisi 3 teratas generasi muda. Sebelum dia meninggalkan keluarga, beberapa murid muda dalam keluarga telah mencapai alam laut spiritual. Dia hanya berada di tingkat ketiga tahap kondensasi meridian. Kesenjangan antara keduanya seperti parit yang sulit diseberangi. Melihat wajah Linsuan yang putus asa, pria parubaya berpakaian putih itu tertawa. Apa pendapatmu tentang rahasia panjang umur? Kau lah yang memberiku metode kultivasi itu. Linsuan akhirnya teringat seni panjang umur. Tanpa rahasia panjang umur, bagaimana kamu bisa menembus tahap kondensasi meridian tingkat ketiga dengan begitu cepat? Pria parubaya berbaju putih berkata, Sekarang, kamu percaya pada kekuatanku. Apa yang kamu inginkan dari membantuku seperti ini? Linsuan bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa tidak ada hal yang gratis di dunia ini. Permintaanku sederhana. Saat kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, aku akan memberitahumu. Pria parubaya berbaju putih memandang kekejauhan, matanya penuh perubahan. Oke, setuju. Linsuan tidak berpikir ada masalah. Cepat dan biarkan aku mencapai alam laut spiritual. Dia berkata dengan ringan. Bisa. Pria parubaya berbaju putih memuntahkan semua anggur yang baru saja diminumnya. Aku benar-benar ingin membunuhmu dengan seteguk anggur kental. Menurut Anda apa itu kultivasi? Anda ingin mencapai surga dalam satu langkah? Bermimpilah. Ai, sungguh membuang-buang anggur yang enak. Pria parubaya berbaju putih menghela nafas. Linsuan menutupi wajahnya dengan kesakitan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pria ini tampak seperti pemabuk. Dia merasa seperti telah ditipu. Panggil saja aku Tuan Anggur di masa depan. Aku akan membuatkan anggur roh tingkat rendah untukmu terlebih dahulu, sehingga meridianmu tidak akan bisa menerimanya. Menyeduh anggur. Anda ingin saya minum anggur untuk menerobos. Linsuan merasa dia menjadi gila. Ada apa dengan ekspresi itu? Tuan Anggur tidak senang. Dulu, banyak ahli hebat yang memintaku membuatkan anggur untuk mereka. Kamu harusnya puas bisa meminum anggurku. Dia tidak peduli apakah Linsuan mempercayainya atau tidak. Dia langsung berkata, Tiga buah berbentuk ular dan ramuan bunga ungu. Berikan padaku besok, dan aku akan membuatkan anggur untukmu. Apa? Tiga buah berbentuk ular dan ramuan bunga ungu. Anda ingin saya merampok mereka. Linsuan meraung. Dia telah melihat di aula misi bahwa satu buah berbentuk ular berharga 50 poin kontribusi. Dia tidak memiliki total poin kontribusi yang banyak, dan dia takut dia tidak dapat menukarkan item tersebut meskipun dia memiliki poin kontribusi yang cukup. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Lagi pula, bukan aku yang terburu-buru untuk naik level. Lord Wine menguap dan melambaikan lengan bajunya, menciptakan hembusan angin yang membuat Linsuan terbang. 12. Linsuan merasakan gelombang pusing. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya kembali ke dalam gubuk. Setelah mengumpat pelan, dia mengeluarkan tiga batang rumput elemental yin yang telah diapetik. Dia menghancurkan salah satu dari mereka dengan energi rohnya dan mengekstraksi cairan di dalamnya. Setelah itu, dia mengeluarkan artefak berharga peringkat manusia yang rusak. Setelah meneteskan cairan rumput elemen yin ke artefak berharga peringkat manusia, Linsuan menggunakan darahnya untuk membentuk tanda aneh. Segera, zat berwarna coklat itu meleleh dan menetes ke tanah, membakar lubang-lubang kecil di tanah. Akhirnya, tidak ada lagi kontaminan pada artefak berharga peringkat manusia. Linsuan menggambar tiga tanda pada pedang, menarik energi roh di udara untuk membersihkan pedang. Hem, teknikmu lumayan, tapi masih sedikit belum matang. Suara Lord Alkohol terdengar di benak Linsuan. Kamu tahu cara memelihara artefak. Linsuan mengerutkan bibirnya. Tentu saja. Dulu, aku dikenal sebagai Master Ganda. Yang satu adalah Master Anggur, dan yang lainnya adalah Master Pedang. Tidak ada apapun yang berhubungan dengan pedang yang aku tidak tahu. Mengolah pedang itu terlalu mudah. Tuan Pedang, mata Linsuan berbinar. Karena kamu bilang itu sangat kuat, berikan aku teknik pedang tingkat tinggi untuk dilatih. Tingkat teknik pedangku terlalu tinggi. Kamu tidak akan bisa mengolahnya sekarang. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu menerobos ke alam laut roh. Setelah mengatakan itu, Lord Alkohol terdiam. Linsuan mengertakkan gigi, tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak. Tidak ada jawaban. Pada saat itu, tanda yang berkedip-kedip juga menghilang. Di tubuh pedang, ada cahaya redup. Bahkan dari jauh, dinginnya bisa dirasakan. Seperti yang diharapkan dari artefak berharga. Artefak ini sangat kuat tanpa menggunakan energi roh apapun. Linsuan merasakan dinginnya tulang yang menusuk datang dari pedang dan dipenuhi dengan kekaguman. Artefak berharga adalah senjata yang melampaui pedang dan pedang biasa. Mereka ditulis dengan tanda khusus. Ketika seorang pejuang menyuntikkan energi roh ke dalamnya, mereka bisa meledak dengan kekuatan yang melebihi kekuatan mereka sendiri. Setiap artefak berharga sangat berharga. Mereka dengan susah payah ditempa oleh pandai besi. Setiap pejuang bermimpi memiliki artefak berharga. Menyingkirkan artefak yang diperbaiki, Linsuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Setelah menyerahkan misi besok, dia akan mendapat 100 poin kontribusi. Selain misi sebelumnya, dia akan memiliki total 130 poin kontribusi dan 70 batu roh tingkat rendah. 100 poin kontribusi cukup untuk ditukar dengan seni bela diri kelas kuning tingkat rendah, dan batu roh tingkat rendah juga dapat digunakan untuk membeli barang atau secara langsung menyerap energi roh di dalamnya. Namun, energi roh di dalam batu roh tingkat rendah agak tidak murni dan perlu dimurnikan sendiri. Keesokan paginya, Linsuan membawa kotak kayu panjang dan langsung pergi ke Olamisi. Bang! Dia meletakkan kotak kayu itu di depan murid pendaftaran dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, periksa barangnya. Murid pendaftaran melirik Linsuan dengan ragu dan kemudian dengan cepat membuka kotak kayu panjang itu. Bila sepanjang tiga kaki itu bersinar dengan cahaya redup dan mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat kapan saja. Ini, murid pendaftaran itu menarik nafas dalam-dalam dan menelan ludahnya dengan susah payah. Benar, ini benar-benar diperbaiki. Murid pendaftaran berkata dengan wajah terkejut, adik laki-laki sungguh luar biasa. Ketika dia meminta Linsuan untuk menerima misi ini, dia hanya ingin mencobanya. Dia tidak punya banyak harapan, tapi Linsuan benar-benar memperbaikinya. Murid pendaftaran dengan cepat memberikan hadiah kepada Linsuan dan kemudian menyimpan artefak berharga. Linsuan mengeluarkan 20 batu roh dari tumpukan dan membagikannya kepada para murid yang telah mendaftar. Kaka senior, aku ingin kamu menjagaku di masa depan. Jika ada misi lagi untuk memperbaiki senjata, tolong bantu aku menyimpannya. Linsuan berkata sambil tersenyum. Murid pendaftaran diam-diam menyingkirkan batu roh dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saudara mudalin. Nama saya Chen Dazeng. Jika Anda memerlukan bantuan, beritahu saya. Kaka senior, aku ingin tahu apakah ada buah serpentin dan lumut bunga falet di sini? Linsuan bertanya. Chen Dazeng membuka catatan dan melihat, tidak, semua stok telah diambil oleh tetua sekte dalam. Linsuan mengangguk. Dia tidak terkejut. Buah serpentin dan falet flower lichen keduanya merupakan bahan untuk alkimia. Itu sangat berharga, jadi wajar jika stoknya habis. Saudara senior Chen, saya ingin menukarkan seni bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Apakah Anda punya saran? Linsuan memutuskan untuk belajar ilmu pedang terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya. Chen Dazeng menunduk dan mengeluarkan buku yang sudah menguning dari tumpukan bahan dan menyerahkannya kepada Linsuan. Inilah nama seni bela diri yang bisa ditukar dan pengenalan singkatnya. Coba lihat dulu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah buku kecil dan berkata dengan suara rendah, ini adalah catatan seni bela diri yang ditukar oleh murid-murid lainnya. Linsuan pertama kali membuka buklet yang memperkenalkan seni bela diri. Ada berbagai macam nama seni bela diri, perkenalan, dan informasi dasar seperti poin kontribusi yang diperlukan. Dia dengan santai membalik-balik beberapa halaman dan menemukan bahwa beberapa halaman pertama semuanya adalah seni bela diri peringkat kuning. Beberapa halaman terakhir bahkan memiliki seni bela diri peringkat mistik. Dalam pengetahuan Linsuan, seni bela diri peringkat mistik sangat kuat. Bahkan di keluarganya, seni bela diri peringkat mistik jarang ditemukan. Tapi di sekte langit hitam, dia sebenarnya bisa menukarnya dengan seni bela diri peringkat mistik. Tapi ketika dia melihat poin kontribusi yang diperlukan, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Harganya sangat tinggi. Seorang murid biasa tidak akan mampu membelinya seumur hidup mereka. Linsuan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikannya. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke seni bela diri di depannya. Menurut pemikiran Linsuan, dia tidak membutuhkan seni bela diri untuk mengembangkan kekuatan rohnya. Jika itu adalah kombinasi gerakan dan serangan, pilihan pertama Linsuan adalah seni bela diri ofensif. Seperti kata pepatah, menyerang adalah pertahanan terbaik. Gaya ofensif yang kuat akan memungkinkan Linsuan menyelesaikan misinya dengan lebih mudah. Memikirkan hal ini, dia mengalihkan perhatiannya ke seni bela diri ofensif. Tiger Soup Doing Fish, gaya tinju sangat ganas dan berfokus pada penggunaan kekuatan untuk menekan orang lain. Kelas, seni bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Poin kontribusi diperlukan, 100 poin kontribusi. Langkah mengalir angin, gerak kaki anggun yang bergerak mengikuti angin. Kelas, seni bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Poin kontribusi diperlukan, 120 poin kontribusi. Seni pedang awan mengalir, karakteristik seni pedang sangat halus dan lincah, sehingga menyulitkan orang lain untuk memahami lintasannya. Kelas, seni bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Poin kontribusi diperlukan, 120 poin kontribusi. Linsuan dengan cepat menelusurinya sebelum tatapannya akhirnya berhenti di suatu tempat. Seni pedang gerhana petir, karakteristik seni pedang secepat kilat dan secepat guntur. Kelas, seni bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Diperlukan poin kontribusi, 120 poin kontribusi selain itu, hanya tiga peringkat pertama yang disertakan dalam buku ini. Silakan pilih dengan hati-hati. Begitu, seni pedangnya belum lengkap. Pantas saja harganya sangat rendah, pikir Linsuan. Namun, karakteristik seni pedang gerhana petir sungguh menggoda. Eh, aku tidak pernah menyangka akan melihat seni pedang gerhana petir di sini. Suara Lord Alkohol terdengar di benak Linsuan. Astaga, bisakah kamu tidak begitu tiba-tiba? Linsuan juga menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi, tetapi suara Lord Alkohol membuatnya ketakutan. Heheh, Lord Alkohol tertawa datar dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu tidak ingin belajar seni pedang? Seni pedang gerhana petir ini jelas merupakan pilihan yang bagus. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu pernah melihat seni pedang gerhana petir sebelumnya. Linsuan penasaran. Tentu saja, dulu, seni pedang gerhana petir dianggap sebagai salah satu teknik dewa. Buku ini jelas merupakan versi yang disederhanakan, tapi sangat cocok untukmu sekarang. Jika kamu berani menipuku, aku tidak akan melepaskanmu. Linsuan memutuskan untuk mempercayai Lord Alkohol kali ini. 13. Kakak senior Chen, aku sudah membacanya. Aku ingin menukarnya dengan teknik pedang petir ini. Linsuan mengembalikan buku itu. Apa, Anda ingin menukar teknik pedang petir? Seru Chen Da Zheng. Ketika murid-murid terdekat mendengar ini, mereka memandang Linsuan dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Adik laki-laki, kamu baru di sini, jadi kamu tidak tahu banyak tentang teknik pedang petir. Chen Da Zheng menjelaskan, teknik pedang ini tidak hanya tidak lengkap, tetapi juga sangat sulit untuk dikuasai. Ada orang yang memilihnya di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang memilihnya lagi. Jadi, adik muda, kamu harus menukarnya dengan yang lain. Lagi pula, 120 poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Saran Chen Da Zheng. Tidak ada yang berhasil. Itu aneh. Linsuan mengusap dagunya dan tersenyum. Meskipun Lord Alkohol mengatakan bahwa ini adalah versi yang disederhanakan, menurut saya ini cukup kuat. Jangan khawatir, kakak senior. Saya akan menukarnya dengan teknik pedang petir ini. Mendesah. Chen Da Zheng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya atas desakan Linsuan. Dia mengeluarkan sebuah buku tipis dari rak buku di belakangnya dan menyerahkannya kepada Linsuan. Kamu tahu aturannya, kan? Chen Da Zheng bertanya. Linsuan mengangguk. Selain aku, tidak ada orang lain yang boleh menyebarkannya. Ini adalah aturan dari Sekte Langit Hitam. Siapapun yang menukar teknik tersebut akan diizinkan untuk mengolahnya. Jika ada orang yang menyebarkannya secara pribadi, mereka akan dihukum berat oleh Sekte tersebut. Linsuan mengambil teknik pedang petir dan hendak pergi ketika sekelompok murid masuk dari luar. Mereka terus berbicara dan tampak bingung. Pernahkah kamu mendengar, seseorang dari grup Sen Wei meninggal di pegunungan Taihang? Apa? Apakah kamu yakin? Seseorang bertanya. Kamu masih belum tahu. Beberapa murid yang masuk berkata. Kemarin, beberapa murid dari grup Sen Wei tidak pulang ke rumah sepanjang malam. Mayat mereka ditemukan di pegunungan Taihang hari ini. Mereka sudah digerogoti hingga tak bisa dikenali lagi. Jika bukan karena tanda identitas mereka, kami tidak akan mengenalinya. Mereka. Mereka dibunuh oleh binatang iblis. Para murid yang berkumpul berkata, sungguh sialnya mereka bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Ketika hal seperti ini terjadi, orang yang paling bersemangat adalah murid Sekte luar biasa. Mereka bukan anggota dari grup kekuatan ilahi dan telah diintimidasi oleh grup kekuatan ilahi setiap hari. Tentu saja, mereka berharap sesuatu akan terjadi pada Divine Might Group. Misalnya, seseorang akan memprovokasi kelompok kekuatan ilahi atau kelompok pertempuran akan bertarung dengan kelompok kekuatan ilahi. Namun, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Apakah kamu tahu siapa yang meninggal? Murid itu bertanya secara misterius. Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, wajah mereka penuh antisipasi. Lin Suan berdiri di kejauhan dan tetap diam. Dia tahu siapa yang meninggal, tapi dia juga ingin mendengar sikap kelompok kekuatan ilahi terhadap masalah ini. Murid itu melanjutkan, salah satu murid yang meninggal bernama Sang Bin. Anda mungkin belum pernah mendengar namanya, tetapi Anda pasti pernah mendengar nama saudaranya. Saudaranya adalah Zhang Qian. Apa, Zhang Qian? Anda bilang adik laki-laki Zhang Qian sudah meninggal. Semua orang berseru. Siapa Zhang Qian ini? Ketika Lin Suan melihat ekspresi terkejut Chen Da Zheng, dia tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Kamu terlambat masuk sekte, jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Chen Da Zheng menghela nafas. Zhang Qian adalah murid sekte dalam dan dianggap sebagai anggota inti dari kelompok kekuatan ilahi. Tingkat budidayanya telah mencapai alam kondensasina di tingkat ke-8 dan dia adalah salah satu dari 30 murid sekte dalam teratas. Hampir semua murid sekte dalam sekte surga hitam telah mendengar namanya. Saya tidak menyangka saudaranya akan meninggal di pegunungan Taihang saat dia sedang menjalankan misi. Dia mungkin mengamuk ketika dia kembali. Lin Suan menganggup tanpa ekspresi, tapi hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka saudara laki-laki Zhang Bin begitu kuat. Namun, dia tidak menyesalinya. Bahkan jika dia mengetahui identitas Zhang Bin, dia akan tetap membunuhnya. Pada saat ini, murid tersebut melanjutkan. Banyak murid sekte dalam dari kelompok kekuatan ilahi pergi ke pegunungan Taihang dan menemukan bahwa tubuh Zhang Bin memiliki banyak luka pedang. Di antaranya, terlihat jelas luka di lehernya yang tertusuk pedang panjang. Maksudmu dia dibunuh terlebih dahulu dan kemudian dipotong-potong oleh binatang buas. Semua orang tercengang. Seseorang sebenarnya berani membunuh adik Zhang Qian. Ini hanya mendekati kematian. Sekarang seluruh kelompok kekuatan ilahi sangat marah. Mereka sedang mendiskusikan solusinya dan mungkin akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan pelakunya. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terlihat jelas. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Chen Da Zheng dan pergi. Situasinya saat ini sangat berbahaya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dalam perjalanan pulang, Lin Xuan menemukan bahwa semua murid sedang mendiskusikan masalah ini. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan mempercepat langkahnya. Kembali ke kamarnya, Lin Xuan melonggarkan kewaspadaannya. Dia perlahan menghela nafas. Menenangkan dirinya, dia membuka teknik pedang petir yang baru saja dia tukarkan dan membacanya kata demi kata. Jika dia bisa menguasai teknik pedang petir ini, kekuatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Inti dari teknik pedang petir hanya satu kata, cepat. Apa yang tercepat di dunia? Petir. Apa yang paling kejam? Guru. Dan teknik pedang petir menggabungkan kecepatan tercepat dan kekuatan dahsyat. Dengan satu serangan, angin dan guntur akan bergerak. Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi menganggupkan kepalanya ketika dia membaca ini. Memang benar, kekuatan petir adalah salah satu kekuatan paling kejam di dunia. Jika kekuatan ini diintegrasikan ke dalam teknik pedang, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Lin Xuan sudah memiliki pemahaman awal tentang teknik pedang cepat. Meteor langitnya sangat cepat, namun sayangnya, ia menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Aku ingin tahu seberapa cepat teknik pedang petir. Lin Xuan dipenuhi dengan antisipasi. Dia melanjutkan membaca. Di belakang adalah tiga gerakan pertama dan bagian dari metode penanaman mental teknik pedang. Metode penanaman mental teknik pedang ini adalah inti dari teknik pedang. Hanya dengan metode penanaman mental teknik pedang, kekuatan teknik pedang dapat dilepaskan. Lin Xuan menjadi semakin asyik saat dia membaca. Isi dari teknik pedang petir telah memperluas wawasannya. Dia sekarang tahu mengapa banyak orang tidak bisa menguasainya. Kata, cepat, saja berarti tidak bisa dikuasai dalam waktu singkat. Sama seperti meteor surgawi Lin Xuan, dia telah berlatih selama tiga tahun sebelum dia dapat mencapai hasil hari ini. Selain itu, teknik pedang petir tidak hanya harus cepat, tetapi juga harus mengendalikan kekuatan kekerasan. Apakah kamu sudah selesai membaca? Suara Tuan Alkohol terdengar. Apakah kamu ingin aku memberimu beberapa petunjuk? Lin Xuan masih belum terbiasa dengan suara tak terduga pemabuk ini, tetapi ketika dia mendengar kata, bimbingan, wajahnya langsung dipenuhi dengan senyuman. Karena orang misterius ini berani menyebut dirinya pedang absolut, pencapaiannya dalam pedang dao pasti luar biasa. Dengan petunjuknya, kecepatan kultivasi saya pasti akan meningkat pesat, pikir Lin Xuan dalam hati. Paman Alkohol, aku sangat membutuhkan petunjukmu. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Menurut karaktermu, kamu harus mencurigai sesuatu terlebih dahulu sebelum menolaknya, kata Lord Alkohol dengan nada eksentrik. He he, aku akan menjadi bajingan jika tidak memanfaatkannya. Lord Alkohol tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Nak, kamu sangat cocok dengan temperamenku. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata dengan tidak senang, apa yang baru saja kamu katakan. Siapa pecandu alkohol itu? Lin Xuan terkejut, berpikir bahwa orang ini lambat bereaksi. Namun, dia memujinya. Kamu pasti salah dengar. Aku bilang kamu adalah petapa anggur dan pedang abadi di antara manusia. Kamu adalah pedang anggur abadi. Iya, saya suka apa yang Anda katakan. Lord Alkohol merasakan perasaan masam di hatinya saat dia melolong. Siaw Suansi, aku hampir kehabisan anggur. Ambilkan aku anggur yang enak. Lin Xuan terdiam. Saya ingin anggur diseduh dari buah roh berumur seribu tahun dan tanaman anggur abadi berumur sepuluh ribu tahun. Lord Alkohol mulai mengajukan permintaan. Kamu belum bangun, kan? Lin Xuan memegangi kepalanya dan berkata dengan kesakitan, Aku bahkan tidak memiliki satupun batu roh di tubuhku. Di mana aku bisa membelikanmu buah roh berusia seribu tahun. Suara malas Lord Alkohol terdengar. Aku tidak bisa mengajarimu hal itu. Pelajarilah sendiri. Semoga kamu sukses. Lin Xuan terdiam. Setelah beberapa lama, Lin Xuan tiba-tiba meledak. Sialan, aku memujimu sebagai pedang anggur abadi. Apa kamu benar-benar mengira dirimu abadi? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mengusirmu sekarang? Ruangan itu sunyi, dan Lord Alkohol tidak bereaksi. Baiklah, aku akan mencarikanmu buah roh. Lin Xuan mengertakan gigi. 14. Pegunungan Taihang yang tak terbatas dipenuhi dengan aura primitif. Ada berbagai macam pohon tinggi dan gunung aneh tersebar di mana-mana. Harimau mengaum dan kera menangis. Binatang buas ada di mana-mana. Namun di hutan pegunungan yang terjal ini, sering muncul sesosok tubuh kurus dan memburu banyak binatang buas. Sial, aku sangat tidak beruntung. Sosok itu menusuk babi hutan bertanduk dua dengan pedang dan mendarat dengan mantap di tanah. Binatang buas ini memakan setengah dari buah berbentuk ular. Sosok itu adalah Lin Xuan. Dia dengan marah memotong sepasang tanduk putih itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia telah berada di hutan pegunungan selama beberapa hari terakhir untuk menemukan buah berbentuk ular dan viola licorice. Setelah beberapa hari bekerja keras, dia telah menemukan tiga buah berbentuk ular dan empat viola licorice. Selama dia mengumpulkan masing-masing lima, dia akan bisa membuat Lord Alkohol membuat anggur yang dapat meningkatkan budidayanya. Beberapa saat yang lalu, dia akhirnya menemukan buah berbentuk ular, tetapi seekor babi hutan bertanduk dua telah memakan setengahnya terlebih dahulu. Dalam kemarahannya, Lin Xuan tidak punya pilihan selain membunuh babi hutan bertanduk dua itu. Dia masih kekurangan dua buah berbentuk ular dan satu viola licorice. Dia harus bergegas. Tubuh Lin Xuan bergoyang saat dia berangkat sekali lagi. Hanya ada dua bulan tersisa sebelum penilaian sekte dalam, tetapi kekuatannya masih pada tahap ketiga dari alam kondensasi nadi. Lin Xuan seperti burung besar. Dengan ketukan jari kakinya, dia meluncur di udara. Ketika dia mendarat, dia menggunakan dahan untuk mendorong dirinya ke udara. Buah berbentuk ular menyukai tempat yang gelap dan lembab, sedangkan viola licorice menyukai sinar matahari. Oleh karena itu, Lin Xuan hanya bisa berlarian. Suara mendesing. Dia mendarat di batang pohon besar dan mengamati sekelilingnya. Memang dia menemukan buah berbentuk ular di tempat gelap. Harus dikatakan bahwa keberuntungan Lin Xuan cukup bagus. Meskipun buah berbentuk ular tidak terlalu berharga, buah ini jarang terlihat. Selain itu, para tetua dari sekte langit hitam banyak menggunakannya. Oleh karena itu, buah berbentuk ular di sekitarnya hampir semuanya dipetik. Lin Xuan menghentakkan kakinya dan terbang menuju buah berbentuk ular. Sebelum mendarat, tiba-tiba terjadi perubahan pada rumput. Seekor ular hijau berekor dua terangkat seperti pedang tajam. Mulut ular itu membentuk bentuk kipas dan menggigit kepala Lin Xuan. Kamu mendekati kematian, Lin Xuan meraung marah sambil menusukan pedang panjang besi hitamnya secara diagonal. Itu secepat kilat, dan menembus tepat ke titik lemah pria itu. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, energi spiritual mengalir ke dalam pedang dan merobek lukanya seolah-olah telah terjadi ledakan. Setelah membunuh ular hijau ekor kembar, Lin Xuan dengan cepat mengambil buah berbentuk ular. Tentu saja, milik Lin Xuan. Dia dengan gila-gilaan menyalurkan seni panjang umur, dan seluruh telapak tangannya bersinar dengan lampu hijau, seperti bulan yang cerah. Suan. Dua suara tajam terdengar. Ada dua ular seukuran jari yang tersembunyi di bawah daun buah berbentuk ular. Mereka menggigit telapak tangan Lin Xuan saat menyentuh buah itu. Untungnya, reaksi Lin Xuan cukup cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah digigit. Meskipun ular jenis ini berukuran kecil, ia sangat berbisa. Secara umum, jika seseorang di bawah periode meridian tingkat ke-6 digigit olehnya, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi lumpuh. Lin Xuan langsung menggunakan kekuatannya untuk membunuh dua ular kecil itu. Lalu, dia memetik buah berbentuk ular. Terakhir, dia pun mengeluarkan buah berbentuk ular dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Bagaimanapun, bahan-bahan ini masih bisa dijual dengan harga beberapa batu spiritual. Namun, ranselku hampir penuh. Aku tidak bisa memuat semuanya. Lin Xuan melihat materi yang tersisa, matanya dipenuhi kengganan. Itu semua adalah batu spiritual. Dasar udik, kamu bahkan tidak tega berpisah dengan hal sekecil itu. Suara mengejek Lord Alkohol terdengar. Paman pemabuk, bukankah kita sepakat untuk saling menyapa sebelum berbicara? Lin Xuan menjadi gila. Dia sebenarnya dipandang rendah oleh seorang pemabuk. Yah, aku belum memikirkan bagaimana cara menyambutnya. Sepertinya aku tidak bisa mengetuk pintunya. Tuan Alkohol memutar matanya. Kamu masih terlalu muda. Orang sepertiku bisa beradaptasi sepenuhnya dengan hari-hari di tubuhmu. Sial. Lin Xuan berharap dia bisa menyelam dan memukulinya. Tetapi demi anggur roh dan budidaya seni pedang guntur, dia menahannya. Siaw Suansi, kamu harus cepat menemukan buah roh berumur seribu tahun. Kalau tidak, aku, Tuan Alkohol, akan tertidur selamanya. Apa? Lin Xuan melompat. Orang ini telah menipunya dalam banyak hal, tetapi dia belum memenuhi janjinya. Paman, setidaknya, seni pedang guntur yang kamu ajarkan padaku sedang tertidur. Seru Lin Xuan. Bocah cilik, jika aku bisa meninggalkan tempat ini, aku akan memberimu pelajaran. Tuan Alkohol berteriak dengan marah. Saat Lin Xuan bertengkar dengan Lord Alkohol, dia mencari materi yang tersisa. Di bawah bimbingan Lord Alkohol, Lin Xuan dengan cepat menemukan lima buah berbentuk ular dan lima lumut bunga ungu. Paman, jangan bilang kamu adalah binatang iblis yang telah berubah. Mengapa hidungmu begitu mancung? Lin Xuan berkata dengan gembira. Tuan Alkohol. Paman, kenapa kamu tidak mengumpulkan lebih banyak? Lin Xuan melanjutkan. Lima buah bisa menghasilkan lebih banyak. Apakah itu cukup? Jika kamu melanjutkan, aku tidak akan menghasilkan lebih banyak. Tuan Alkohol mengancam. Lima buah berbentuk ular dan lima lumut bunga ungu dikumpulkan oleh Lord Alkohol. Yang bisa dilakukan Lin Xuan hanyalah menunggu dengan sabar. Menurut Lord Alkohol, dia harus setidaknya berada pada tahap keempat dari periode kondensasi meridian sebelum dia bisa mulai mengolah seni pedang guntur. Jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu mengendalikan kekuatan tersebut. Fiuh! Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di langit seolah-olah langit tertutup. Lin Xuan mendongak dan menyadari bahwa di atasnya gelap gulita. Arus udara yang deras melonjak dari atas dan menyapu ke segala arah. Deretan pepohonan tersapu ke langit, dan batu-batu besar seukuran meja terlempar kemana-mana. Lin Xuan diselimuti oleh angin aneh. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengedarkan energi rohnya dengan gila-gilaan dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan badai. Angin itu seperti bila baja, mengiris tubuhnya seolah-olah sedang memotongnya. Kaki Lin Xuan tertanam dalam ketanah saat dia meletakkan tangannya di depan dadanya untuk melindungi dirinya dari angin. Syukurlah, angin pergi secepat datangnya. Segera, bayangan di langit bergerak maju seiring dengan angin. Lin Xuan akhirnya keluar dari bahaya. Dia mendongak dengan ngeri dan menyadari bahwa bayangan itu adalah seekor burung raksasa yang menutupi langit. Burung raksasa itu melebarkan sayapnya dan membentuk dua badai di bawah sayapnya, menghancurkan hutan di bawahnya secara sembarangan. Sial, monster iblis ini peringkat berapa? Besar sekali, Lin Xuan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Kapan aku bisa menutupi langit dengan satu tangan dan memindahkan gunung serta memenuhi laut? Lin Xuan sangat ingin menjadi seorang ahli. Sebagai seorang pejuang, tidak ada orang yang tidak ingin berdiri di puncak seni bela diri. Lin Xuan sangat ingin menjadi lebih kuat karena dia ingin mengendalikan takdirnya sendiri. Setelah mati-matian mengedarkan seni mistiknya, meridian roh keempat di tubuhnya telah mengendur. Dalam beberapa hari, dia pasti bisa membuka meridian roh keempat dan menjadi ksatria spiritual tahap empat. Pada saat itu, suara Lord Alkohol terdengar lagi. Baiklah, Siao Suansi, dengan anggur rohku, aku jamin kamu akan mendapat terobosan cepat. Namun, ingatlah untuk mencarikanku buah roh. Saya baru saja bangun belum lama ini, dan saya tidak ingin tertidur lagi. Suara Lord Alkohol perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Jangan minum terlalu banyak. Anda hanya bisa minum satu suap dalam satu waktu. Sepertinya situasi orang ini tidak baik. Lupakan saja, aku akan mencarikannya buah roh setelah aku menerobos. Lin Xuan punya ide. Tanpa ragu-ragu, dia menemukan gua terdekat dan masuk. Lin Xuan memegang labu ungu kecil di tangannya. Di dalamnya ada anggur roh yang diseduh oleh Lord Alkohol. Dia membuka tutupnya dan menyesapnya. Anggur roh itu sangat manis saat mengalir dari tenggorokannya ke perutnya. Saat berikutnya, aliran hangat dihasilkan di tubuh Lin Xuan. 15. Gelombang panas itu seperti banjir yang dengan cepat membangkitkan kekuatan roh di tubuh Lin Xuan. Selain itu, Lin Xuan mengedarkan seni panjang umur berulang kali, menyebabkan kekuatan roh hijau di tubuhnya tumbuh lebih kuat. Di bawah bimbingan seni panjang umur, kekuatan roh hijau dengan cepat menerobos meridian roh keempat dan membentuk siklus keempat di tubuh Lin Xuan. Merasakan gelombang kekuatan roh, bibir Lin Xuan sedikit melengkung. Dia awalnya membutuhkan 4 atau 5 hari untuk menerobos kemacetan, tetapi dengan bantuan anggur roh, dia berhasil menerobos. Kekuatanku saat ini setidaknya meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahap ketiga periode kondensasi meridian. Pantas saja dikatakan bahwa budidaya seni bela diri itu seperti menaiki tangga. Satu tahap dapat menghancurkan tahap lainnya. Lin Xuan menekan, menciptakan kawah besar di dinding gunung. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Seperti yang kuduga, aku masih belum bisa mengendalikan kekuatanku secara akurat. Lin Xuan tahu bahwa jika dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, dia akan dapat memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik. Dengan begitu, dia bisa langsung menembus tembok gunung, tidak seperti sekarang di mana kekuatannya tersebar dan hanya bisa menghancurkan bebatuan gunung. Namun, dia tidak putus asa. Selama dia mempelajari teknik pedang petir, dia akan mampu mengendalikan kekuatannya secara akurat. Dengan begitu, kekuatannya akan meningkat kembali. Namun, jika dia ingin Lord Alkohol mengajarinya teknik pedang, dia perlu menemukan buah roh. Lin Xuan tidak berani memikirkan tentang buah roh berumur ribuan tahun, tetapi buah roh berumur ratusan tahun dapat diperoleh selama dia membayar harganya. Buang-buang sebotol anggur yang enak. Lin Xuan menghela nafas. Eh, kenapa aku harus meniru ucapan pemabuk itu? Lin Xuan bergidik. Sepertinya aku akan disesatkan olehnya di masa depan. Dia membuka ranselnya dan mengeluarkan beberapa botol porselen putih. Kemudian, dia menuangkan sisa anggur roh ke dalam labu ke dalam botol porselen putih ini. Dia menuangkan setengah suap ke dalam masing-masing tiga botol porselen putih, lalu dengan hati-hati menutup-tutup botolnya. Lin Xuan menyingkirkan labu umu itu, lalu membawa botol porselen putih dan ransel penuh bahan binatang ke kota terdekat. Kota Leyang adalah kota terdekat. Itu dekat dengan pegunungan Taihang dan tidak jauh dari Sekte Langit Hitam. Banyak murid Sekte Langit Hitam datang ke sini untuk membeli sesuatu. Karena dekat dengan pegunungan, banyak kelompok tentara bayaran yang baru pertama kali memasuki hutan. Selain itu, para murid Sekte Langit Hitam sering mengunjungi kota Leyang sehingga menyebabkan perdagangan di kota Leyang berkembang pesat. Di antaranya, yang paling terkenal adalah lantai pertama, jalur kedua, dan jalan harta karun ketiga. Lantai pertama mengacu pada menara 10.000 harta karun. Menara 10.000 harta karun ini bisa dikatakan sebagai rumah dagang terbesar di kota Leyang. Yang ada hanyalah harta langka yang tidak dapat Anda bayangkan, tetapi tidak ada yang tidak dapat Anda beli. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus punya cukup uang. Jika Anda bukan dari keluarga kaya, lebih baik jangan pergi. Kalau tidak, harganya saja sudah cukup untuk menakuti orang sampai mati. Pasar kedua memiliki dua pasar, Pasar Wewangian Surgawi dan Pasar Ceng Ye. Meski tidak setenar menara 10.000 harta karun, tempat ini juga dianggap sebagai pertukaran kelas 1. Barang-barang di dalamnya tidak hanya lengkap, tetapi harganya juga lebih murah dibandingkan menara 10.000. Harta Karun. Namun, itu juga bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Sedangkan untuk jalan 3 harta karun, itu adalah jalan komersial. Barang-barang yang dijual secara alami berhubungan dengan seniman bela diri. Namun, hal-hal di dalamnya sangatlah rumit. Dapat dikatakan bahwa mereka menganggap mata ikan sebagai mutiara. Seringkali orang membeli barang palsu, tetapi ada juga orang yang menemukan harta karun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana surga dan neraka hidup berdampingan. Selama Anda cukup beruntung, Anda mungkin bisa menemukan harta karun yang menantang surga. Setelah Lin Suan tiba di kota Leyang, dia membeli jubah hitam longgar dengan jubah dan menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam. Saat pergi keluar, tidak baik jika ceroboh. Dia tidak punya uang untuk pergi ke menara 10.000 harta karun. Biaya masuknya saja adalah 30 batu roh tingkat rendah. Mendengar ini, mata Lin Suan menjadi merah. Sedangkan untuk jalan komersial, dia berencana untuk berjalan-jalan ketika dia punya uang. Kalau soal menjual barang, lupakan saja. Oleh karena itu, dia langsung pergi ke Pasar Wewangian Surgawi di jalur kedua. Pasar Wewangian Surgawi terletak di selatan kota Leyang dan menempati area yang sangat luas. Bos dibalik Pasar Wewangian Surgawi sangat cantik. Selain itu, dia memiliki sekelompok wanita cantik di bawahnya. Wanita-wanita ini sering datang ke Pasar Wewangian Surgawi untuk berbisnis. Banyak seniman bela diri datang karena reputasinya. Lin Suan berdiri di pintu masuk Pasar Wewangian Surgawi. Melihat gelombang orang, dia menarik nafas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Ada banyak orang seperti Lin Suan yang mengenakan jubah hitam. Oleh karena itu, dia tidak terlihat mencolok di tengah orang banyak. Menyentuh tiga botol kecil di pelukannya, dia mengikuti arus orang dan berjalan ke depan. Bagian dalamnya dibagi menjadi banyak area, yang mengarahkan arus orang dengan sangat baik. Lin Suan sedang mencari keberadaan buah roh sambil memikirkan berapa banyak dia harus menjual anggur roh ini. Hal-hal seperti ini yang dapat merangsang energi roh, jika bukan karena kekurangan uang, dia tidak akan menjualnya meskipun dia dipukuli sampai mati. Area senjata, area eliksir, area armor, area ramuan. Lin Suan memeriksanya satu persatu dan menemukan beberapa hal baik. Namun, harganya hanya membuatnya terkekeh sebelum berbalik dan pergi. Akhirnya, dia sampai di area herbal. Ada toko dan kios di sini. Lin Suan memandang setiap kios. Beberapa pemilik warung sangat ramah dan mengobrol dengannya. Beberapa dari mereka sangat kedinginan dan hanya duduk diam. Setelah bertanya-tanya, memang tidak ada buah roh seribu tahun. Ada buah roh yang berumur beberapa ratus tahun, tapi harganya terlalu mahal. Apalagi mereka tidak menerima barter. Lin Suan hanya bisa menyerah dan memutuskan untuk memasuki toko untuk melihatnya. Hai, saat Lin Suan hendak memasuki toko, sesosok tubuh menariknya kembali. Aku sudah lama memperhatikanmu. Apakah kamu membutuhkan buah roh seratus tahun? Itu adalah seorang pria parubaya yang gemuk. Mata segitiganya diperas oleh lemak di wajahnya. Dia menyeringai dan berkata, Saya punya beberapa di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Lin Suan mengangkat alisnya dan menatap pria parubaya gemuk itu dengan senyum tipis. Lalu, dia berkata, Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Saat dia menyuruh pria gendut itu mengambil barangnya, dia memanggil Lord Alkohol dalam hati. Memang benar, ketika Lord Alkohol mendengar bahwa dia akan mengidentifikasi buah roh, dia langsung bersemangat. Saat itu, pria parubaya gemuk itu mengeluarkan buah jeruk. Dia mengocok buah roh itu dan berkata, buah api asli yang berumur 100 tahun. Harganya hanya 500 batu roh. Buah roh di sebuah kios dihargai antara 800 batu roh hingga 1000 batu roh. Pria parubaya gemuk itu menjualnya seharga 500 batu roh, jadi memang murah. Namun, Lord Alkohol melihat sekilas dan memutuskan bahwa itu bukanlah buah roh yang berumur 100 tahun. Usianya belum genap 10 tahun. Pria gendut itu murni penipu. Setelah mengetahui kebenarannya, Lin Suan mencibir dan berbalik untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama pria gendut itu. Yang mengejutkannya, pria gemuk itu menangkapnya. Lin Suan sangat marah. Ia tidak pernah menyangka penjual barang palsu begitu sombong. Saat dia hendak memberinya pelajaran, dia tidak pernah menyangka pria parubaya gemuk itu akan berbicara lebih dulu. Teman-teman, kamu merampokku di siang hari bolong. Lin Suan terkejut. Dia tidak pernah menyangka pria gendut itu akan menjebaknya. Sebelum dia sempat bereaksi, kerumunan sudah mengelilinginya. Pria parubaya yang gemuk itu terus berteriak, kamu ingin membeli buah roh yang berumur 100 tahun. Aku menjualnya kepadamu dengan niat baik, tetapi kamu benar-benar merampasnya. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka yang mengkritik Lin Suan. Beri jalan. Beri jalan. Siapa yang berani menimbulkan masalah di Pasar Wewangian Surgawi? Penjaga Pasar Wewangian Surgawi bergegas mendekat dari jauh. 16. Tuan penjaga, orang ini berani mencuri dari Pasar Wewangian Surgawi. Dia jelas menantang otoritas Pasar Wewangian Surgawi. Saya harap Anda dapat menegakkan keadilan bagi saya. Kata si gemuk setengah bayar dengan ekspresi sedih, tapi matanya bersinar dengan kilatan licik. Penjaga terkemuka melirik Lin Suan. Melihat bahwa dia tidak memiliki fluktuasi energi roh yang kuat, dia mencibir. Teman-teman, jatuhkan dia. Karena itu, dia menatap si gendut itu. Tria gemuk paru bayar itu menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Pada saat yang sama, empat penjaga Pasar Wewangian Surgawi berjalan menuju Lin Suan dengan pedang. Huh, orang ini benar-benar berani menimbulkan masalah di Pasar Wewangian Surgawi. Aku khawatir dia terlibat di dalamnya. Dia mungkin baru dan tidak tahu seberapa kuat Pasar Wewangian Surgawi. Lin Suan melihat keempat penjaga yang berjalan mendekat dan diam-diam mengedarkan energi rohnya. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini saat dia masuk, tapi dia jelas bukan orang yang bisa dimanfaatkan. Saat Lin Suan hendak menyerang, suara Lord Alkohol terdengar di benaknya. Kamu masih terlalu muda. Apakah kamu bersikap impulsif karena masalah sepele seperti itu? Lin Suan memutar matanya. Bagaimana mungkin aku tidak bersikap impulsif padahal aku sudah dibully? Lord Alkohol tersenyum misterius. Lihat aku. Lin Suan merasakan gelombang energi yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuhnya dan melayang menuju lemak paru bayar. Saat berikutnya, pria gemuk paru bayar itu bergidik dan tertawa terbahak-bahak. Haha, kakak macan tutul, kali ini berjalan terlalu lancar. Pria berjubah hitam ini terlalu mudah untuk ditipu. Dia bahkan tidak melawan. Mari kita bagi barang-barangnya secara merata. Saat aku menemukan domba gemuk lainnya, aku akan mencarinya. Untukmu, saudara macan tutul. Saat dia berbicara, pria gemuk paru bayar itu meraih penjaga utama dan terus meneriakkan nama Broter Leopard. Orang-orang di sekitarnya segera memahami apa yang sedang terjadi dan menatap dengan marah ke arah penjaga pasar wewangian surgawi. Keempat penjaga yang ingin menangkap Lin Suan segera mundur ketakutan. Saudara Leopard sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan. Dengan baik. Lemak paru bayar itu berputar tiga kali di tempat akibat tamparan itu. Wajahnya yang sudah gemuk semakin membengkak. Tamparan ini benar-benar membangunkan pria paru bayar yang gemuk. Kasaudara Leopard, kenapa kamu memukulku? Kata si gemuk paru bayar dengan sedih. Enyahlah. Aku tidak mengenalmu. Teman-teman, tangkap si gendut ini. Saudara Leopard berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Sekarang setelah segalanya menjadi tidak terkendali, pemilik pasar wewangian surgawi telah diperingatkan. Seorang wanita cantik mengenakan gaun panjang berwarna pink perlahan berjalan mendekat. Dia pertama-tama mengirim seseorang untuk menekan saudara bau, kemudian meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, menyatakan bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Akhirnya, dia datang ke sisi linsuan dan berkata dengan suara lembut, Tuan, saya benar-benar minta maaf kali ini. Pasar wewangian surgawi tidak memperlakukan Anda dengan baik. Saya harap Anda dapat memaafkan kami. Untuk mengatasi kesalahpahaman ini, kami akan menjual semua yang Anda beli dengan diskon 30%. Kata wanita berbaju pink. Linsuan merendahkan suaranya dan berkata, Karena kamu begitu tulus, tidak ada gunanya bagiku untuk melanjutkan masalah ini. Apakah kamu menjual buah spiritual berusia ratusan tahun? Tuan, silakan lewat sini. Senyuman wanita berwarna pink itu seperti sekuntum bunga. Dia mengayunkan pinggulnya dan membawa linsuan ke toko bergaya. Ini adalah buah api berumur 100 tahun. Buah ini mengandung atribut api yang kuat. Sangat cocok untuk seniman bela diri yang berlatih seni bela diri atribut api. Harganya seribu batu roh. Ini adalah buah frost. Itu mengandung kekuatan es yang mendominasi. Wanita berwarna merah muda itu memperkenalkan 7 atau 8 jenis buah spiritual. Masing-masing berusia lebih dari 100 tahun dan sangat berharga. Yang mana yang disukai Tuan? Wanita pink itu bertanya sambil tersenyum. Mata linsuan bersinar. Buah spiritual ini berjumlah sekitar seribu batu roh. Setelah diskon 30%, jumlahnya masih sekitar 700 batu roh. Dia tidak tahu berapa harga anggur rohnya, tapi seharusnya tidak lebih buruk dari buah spiritual ini. Aku ingin ketiganya. Linsuan mengulurkan jarinya dan berkata dengan suara rendah. Linsuan menunjuk ke buah api, buah beku, dan buah guntur. Ketiga buah ini semuanya bernilai seribu batu roh. Jika digabungkan, itu akan menjadi 3 ribu batu roh. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Bisakah kamu membeli cairan spiritual di sini? Linsuan tiba-tiba bertanya. Cairan spiritual. Wanita berwarna merah jambu itu tercengang. Lalu, dia menatap Linsuan dengan sedikit terkejut. Cairan spiritual apa yang ingin Tuan jual? Mohon tunggu sebentar. Aku akan mencari penilai. Wanita merah muda itu membawa Linsuan ke kamar mewah. Kemudian, dia mengayunkan pinggang rampingnya dan pergi. Tidak lama kemudian, dia membawa kembali seorang lelaki tua berambut putih. Ini adalah penilai pasar wewangian surgawi kita, Tuan Yuan. Penatua Yuan, ini adalah Tuan yang ingin menjual cairan spiritual. Kata wanita berwarna merah muda itu. Penatua Yuan memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Kerutan di wajahnya seperti kulit jeruk kering. Namun, matanya seterang bintang. Dari waktu ke waktu, mereka akan berkedip. Linsuan tersenyum tipis. Dengan membalikan tangannya, sebuah botol porselen putih kecil muncul di tangannya. Dia meletakkan botol porselen putih di atas meja. Kemudian, dia bersandar dan bersandar di sandaran kursi. Melihat ini, Penatua Yuan tidak berdiri pada upacara. Dia mengambil botol porselen putih dan membukanya dengan hati-hati. Tiba-tiba, bau harum tercium. Itu membuat orang merasa segar. Mata Penatua Yuan berbinar. Dia segera duduk dan memeriksanya dengan cermat. Bahkan wanita merah muda itu memandang Linsuan dengan sedikit terkejut. Dia adalah salah satu manajer pasar wewangian surgawi. Dia bertanggung jawab atas seluruh area tanaman herbal. Biasanya dia melihat cairan spiritual. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang bisa membuat orang merasa segar hanya dengan menciumnya seperti Linsuan. Sebagai manajer pasar wewangian surgawi, dia telah memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan Linsuan. Dia ingin menjadikannya pelanggan tetap pasar wewangian surgawi. Pada saat ini, Penatua Yuan menyelesaikan penilaiannya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Jelas sekali bahwa kadar cairan spiritual itu melampaui ekspektasinya. Itu adalah cairan spiritual kelas 2. Suara Penatua Yuan sedikit tergesa-gesa. Dan itu adalah cairan spiritual kelas 2 kelas atas. Linsuan sangat senang. Dari ekspresi Penatua Yuan, dia dapat menebak bahwa cairan spiritual ini cukup mahal. Namun, dia tidak mengetahui nilai pasti dari cairan spiritual kelas 2 ini. Untungnya, Penatua Yuan berbicara pada saat ini. Tuan, berapa harga yang ingin Anda jual? Berapa harga yang ditawarkan pasar wewangian surgawi? Linsuan bertanya. Perkiraan awalku sekitar seribu batu spiritual. Tentu saja, jika dilelang, harganya pasti lebih tinggi lagi. Seribu batu spiritual setara dengan buah spiritual. Linsuan terkejut. Dia tahu terbuat dari apa cairan spiritual ini. Itu hanya ramuan spiritual. Totalnya hanya 200 batu spiritual. Dia tidak menyangka itu menjadi begitu berharga setelah dijadikan cairan spiritual. Sepertinya paman pemabuk sungguh luar biasa. Aku tidak perlu khawatir tentang batu spiritual di masa depan. Linsuan berpikir dengan gembira. Saya masih punya satu botol lagi. Dua botol cairan spiritual ini bisa ditukar dengan buah spiritual berumur 300 tahun. Bagaimana? Linsuan bertanya dengan acuh tak acuh. Tiga buah spiritual adalah 3.000 batu spiritual. Setelah diskon 30 persen, jumlahnya menjadi 2.100 batu spiritual. Harganya hampir sama dengan dua botol cairan spiritual. Kamu punya lebih. Penatua Yuan dan Penatua Yuan tercengang. Apakah Tuhan punya lebih banyak? Tidak lagi. Kamu harusnya tahu betapa berharganya benda ini. Dua botol adalah batasku. Kata Linsuan. Faktanya, dia masih punya satu botol. Apalagi dia masih punya banyak labu ungu. Dia memperkirakan dia masih punya sekitar tiga botol. Namun, setelah melihat ekspresi Penatua Yuan, dia tidak berani menerimanya. Dia paham bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. 17. Dua botol cairan roh untuk buah roh berumur 300 tahun. Apalagi dia bisa menjalin hubungan dengan orang misterius tersebut. Bisnis seperti ini benar-benar menguntungkan. Tentu saja. Wanita berbaju merah tersenyum seperti bunga. Dia mengeluarkan kartu emas ungu dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah kartu VIP Pasar Wawangian Surgawi. Di masa depan, Anda akan diperlakukan sebagai VIP di area manapun di Pasar Wawangian Surgawi. Apalagi Anda akan mendapatkan diskon 10% untuk semua pembelian. Jika ingin melelang, biaya penanganannya akan diturunkan dari 10% menjadi 5%. Sepertinya dia mengira aku seorang alkemis. Linsuan mengambil kartu emas ungu dan menganggup puas. Di benua lingwu, ada berbagai macam profesi. Di antara mereka adalah seorang alkemis yang berspesialisasi dalam mengekstraksi bahan-bahan ramuan roh yang efektif dan menjadikannya menjadi ramuan roh atau cairan roh yang sangat efektif. Alkemis dibagi menjadi 9 kelas. Ramuan dan cairan roh yang sesuai juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Anggur roh di tangan Linsuan adalah cairan roh kelas 2. Linsuan mengambil buah roh dan segera meninggalkan toko. Melihat punggung Linsuan, wanita bermata merah itu berkedip, Penatua Yuan, apakah ini benar-benar cairan roh kelas 2? Wajah Penatua Yuan yang seperti kulit jeruk penuh dengan keseriusan, itu memang cairan roh kelas 2, tapi saya tidak merasakan aura seorang alkemis dari orang itu. Maksudmu orang itu bukan seorang alkemis. Wanita berbaju merah itu sedikit mengernyit, haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Penatua Yuan menggelengkan kepalanya, tidak. Bahkan jika dia bukan seorang alkemis, dia pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya. Jika kita membuatnya marah, saya khawatir itu hanya akan membahayakan pasar wewangian surgawi. Kamu harus tahu bahwa alkemis adalah orang-orang yang diperebutkan oleh banyak kekuatan. Jangan menyinggung seorang alkemis. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan khawatir, Penatua Yuan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Wanita berbaju merah tersenyum. Setelah meninggalkan pasar wewangian surgawi, Lin Xuan tidak langsung kembali. Sebaliknya, dia langsung menuju jalan komersial distrik barat. Jalan komersial jauh lebih buruk daripada pasar wewangian surgawi. Tidak ada bangunan megah, tidak ada penjaga yang menjaga ketertiban, dan tidak ada pelayan cantik yang menyambutnya dengan senyuman. Setelah mendapatkan tiga buah roh, suasana hati Lin Xuan sedang baik. Dia berjalan cepat di jalan komersial. Sesekali ia melirik ke kios-kios di pinggir jalan. Kebanyakan dari mereka menjual barang-barang biasa. Beberapa bahkan menjual senjata dan baju besi rusak. Selain itu, ada juga beberapa benda yang bentuknya aneh. Orang-orang ini menyebutnya, barang antik. Lin Xuan mencari-cari tetapi tidak menemukan sesuatu yang bagus. Saat dia hendak pergi, Lord Alkohol tiba-tiba berbicara. Siaw Suan Zee, ada batu coklat di kios sebelah kanan. Kamu harus mendapatkannya. Lin Xuan diam-diam berbalik untuk melihatnya, lalu bertanya dalam benaknya, apa istimewanya? Sudah ku bilang kamu masih muda, tapi kamu tidak percaya padaku. Lord Alkohol tampak mengejek. Tentu saja tidak ada yang salah dengan batu ini. Kuncinya adalah ada dahan pohon yang tersegel di dalamnya. Sudah ada di sana setidaknya selama seribu tahun. Benar-benar, Lin Xuan terkejut. Dia menyadari bahwa Lord Alkohol itu seperti dewa. Pertama, dia bisa membuat pria gemuk parubaya itu mengatakan yang sebenarnya. Dan sekarang, dia bisa melihat apa yang ada di dalam batu itu. Bagaimana kamu melakukannya? Lin Xuan juga ingin belajar, jadi dia bertanya dengan penuh rasa terima kasih. Ini adalah kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi. Apakah kamu mengerti? Tuan Alkohol berkata dengan bangga. Lin Xuan mengerutkan bibirnya. Dia dengan santai berjalan ke kios dan mengambil beberapa barang untuk dilihat. Pemilik kios adalah seorang pemuda seusianya, tetapi wajahnya pucat dan agak kurus. Tuan, apa yang Anda sukai? Biar saya beritahu, barang-barang ini adalah pusaka keluarga saya. Pasti barang antik. Kata pemuda berwajah pucat sambil tersenyum gembira. Lin Xuan mengambil barang-barang itu untuk waktu yang lama sebelum mengambil batu coklat itu. Lord Alkohol mengeluarkan tangisan aneh di benak Lin Xuan. Lin Xuan merasakan pusaran hitam kecil melintas, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Selesai. Xiao Xuan Zi, aku sudah mendapatkan separuh dahan pohon itu. Kamu boleh pergi sekarang. Lord Alkohol mengambil cabang pohon dan tiga buah roh dan fokus pada pembuatan anggur. Apa ini? Kamu menjual batu jelek? Lin Xuan bertanya dengan suara tertahan. Ini? Mata pemuda berwajah pucat itu melirik ke sekeliling. Tapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Lin Xuan mendengar suara yang sangat arogan di belakangnya. Aku akan membeli batu ini. Dentang, sekantong batu roh mendarat di kios. Ini ada dua puluh batu roh. Ambillah, dan batu itu milikku. Suara itu terdengar seperti sedang memberi perintah. Lin Xuan menoleh dan melihat beberapa pemuda berdiri di belakangnya. Wajah mereka terlihat arogan seolah-olah mereka tidak memikirkan siapapun. Aku sudah memberimu uang dan batu itu milikku. Letakkan batunya dan kamu bisa pergi. Salah satu pemuda berkata dengan dingin kepada Lin Xuan. Lin Xuan tidak perlu berebut batu dengan benda di tangannya. Namun, nada suara para pemuda membuatnya tidak senang. Selain itu, mereka semua adalah murid dari sekte surga mistik. Dua di antaranya berasal dari Divine Might Group. Salah satunya adalah seorang gadis dengan pakaian berwarna biru. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi wajahnya terlihat arogan. Kelompok kekuatan ilahi lagi. Lin Xuan mencibir dalam hati sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, saya akan membayar 30 batu roh. Beraninya kamu bersaing denganku. Tahukah kamu bahwa kami adalah murid dari sekte surga mistik? Kata pemuda itu dengan arogan. Sejak zaman kuno, penawar tertinggi telah menang. Anda hanyalah murid sekte luar. Anda tidak berhak menjadi sombong. Lin Xuan berkata dengan nada menghina. Orang-orang ini sebagian besar berada pada tahap keempat dari alam kondensasi meridian. Mereka bisa dianggap di atas rata-rata di sekte luar. Namun, orang-orang ini berbicara seolah-olah mereka adalah ahli yang tiada taranya dan tidak memandang siapapun. Baiklah, 30 batu roh. Itu milikmu. Pemuda itu mencibir, aku tidak akan menghabiskan satu senpun. Aku masih bisa membuatmu dengan patuh memberikannya kepadaku. Selesai berbicara, dia menyentuh pedang panjang di pinggangnya. Ancamannya sangat jelas terlihat. Batu yang bagus sekali, tentu saja saya harus langsung membelahnya. Lin Xuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika para pemuda mendengar ini, wajah mereka berubah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Lin Xuan. Huh, tunggu saudara Tian Jie kembali dan beri dia pelajaran. Gadis itu tiba-tiba berkata. Benar saja, tidak lama kemudian, pemuda lain datang. Ini adalah seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar. Auranya sangat kejam. Matanya setajam kilat dan momentumnya sangat mencengangkan. Tahap kelima dari alam kondensasi meridian. Lin Xuan diam-diam terkejut. Pemuda ini sudah ahli dalam sekte luar. Mengapa orang-orang ini juga menginginkan batu ini? Apakah mereka juga tahu kalau ada sesuatu di dalamnya? Setelah pemuda bernama Tian Jie mengetahui hal ini, dia langsung bertanya, Pemilik kios, kepada siapa Anda akan menjualnya? Ah, aku tidak akan menjualnya. Betapapun bodohnya pemilik warung berwajah kuning itu, dia tahu bahwa batu coklat ini adalah harta karun. Bagaimana dia bisa menjualnya seharga 20 batu roh? 50 batu roh. Aku akan mengambil batu itu. Kalau tidak, kamu akan melawan kelompok kekuatan ketuhanan dari sekte surga mistik. Tian Jie berkata dengan tegas. Apa, Anda? Anda adalah anggota grup Godly Might. Wajah pemilik warung berwajah kuning itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tian Jie melihat ekspresi pemilik kios berwajah kuning itu berubah dan tersenyum bangga. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan dengan arogan meraih batu di tangan Lin Suan. 18. Dari sudut pandang Tian Jie, aura Lin Suan tidak kuat. Itulah sebabnya dia berani menjadi sombong. Lengan itu bersinar dengan cahaya kuning dan meraih Lin Suan. Huff. Kamu ingin berpura-pura menjadi master hanya dengan mengenakan jubah hitam. Senior Tian Jie adalah peringkat 5 kondensasi meridian tahap 5. Sekelompok pemuda mencibir. Kamu berani mencuri barang-barang kami. Kamu mencari kematian. Pemilik warung berwajah kuning itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia meringkuk ke samping dan tidak berani melihat pemandangan berdarah itu. Lin Suan sedikit mengernyit. Dia meraih batu coklat di tangannya dan bertemu langsung dengan tinju kuning itu. Tian Jie melihat Lin Suan menggunakan batu coklat untuk memblokir serangannya. Dia kesal, tapi dia tidak berani menyerang secara langsung. Dia takut merusak batu coklat itu. Tinjunya berubah menjadi cakar dan meraih bahu Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menggerakkan lengannya dan menggunakan batu itu untuk memblokir serangan itu. Dia berkata perlahan, saya menawar 60 batu roh. Sial, jangan terlalu sombong. Jika Anda menunda bisnis kami, akan sulit bagi Anda untuk mati meskipun Anda menginginkannya. Tian Jie mengalami depresi. Dia jelas memiliki kekuatan yang kuat, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Perasaan seperti ini sungguh menyedihkan. Saya akan hitung sampai tiga. Jika Anda tidak menaikkan harganya, saya akan langsung menghancurkan batu ini. Lin Suan mencibir. 1. Para seniman bela diri di jalan bisnis melihat orang-orang berkelahi. Mereka mengira harta karun telah muncul dan mengelilingi mereka. Sial, siapa yang begitu beruntung menemukan sesuatu yang bagus? Hei, kamu harus hidup untuk mendapatkan barang bagus. Aku tidak percaya aku bertemu dengan ksatria spiritual peringkat 5. 2. Lin Suan berteriak. Jangan salahkan saya jika seorang ahli tertarik. Telapak tangan Tian Jie bergerak terus-menerus. Gerakannya sangat indah, tapi Lin Suan menggunakan batu coklat untuk memblokir jalur serangannya. Saya menawar 70. Tian Jie mengertakkan gigi dan berkata. Dia memikirkannya dengan matang. Selama dia mendapatkan batu itu, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencabik-cabik pria berjubah hitam ini. Apa? 70? Apakah saya salah dengar? Orang-orang di sekitar berteriak. Harta hanya 70 batu roh. Saya menawar 80. Bisakah saya membelinya? Seseorang bertanya. Penawar tertinggi menang. Lin Suan tertawa. Saya akan membayar 100. Sial, kalian semua tersesat. Tian Jie sangat marah. Kekuatan spiritual tubuhnya menyembur keluar, dan aliran udara kuning melonjak seperti api. Beberapa orang masih ingin menawar, tetapi mereka tertahan oleh aura Tian Jie. Huff, kami dari kelompok ketuhanan Sekte Langit Hitam. Kami tidak akan memaafkan siapapun yang berani menimbulkan masalah. Para murid muda berteriak dengan dingin. Banyak orang menyerah dalam memperjuangkan harta karun itu. Meski hartanya bagus, nyawa mereka lebih berharga. Yo, nada yang besar sekali. Aku akan menawar 150 batu roh. Suara mengejek terdengar. Banyak orang menoleh untuk melihat siapa yang berani menantang orang-orang dari Sekte Langit Hitam. Tian Jie juga berhenti menyerang dan menatap dingin ke arah orang yang mengajukan penawaran. Lin Suan melirik sekilas dan menyadari bahwa dia sebenarnya mengenal orang yang mengajukan penawaran. Luoyi, Tian Jie mengertakkan gigi dan berkata, Kelompok pertempuranmu juga ingin ikut campur. Awalnya, saya tidak ingin ikut campur, tapi saya tidak tahan dengan kelompok kekuatan ilahi Anda. Luoyi berkata sambil tersenyum. 200 batu roh. Tian Jie tidak terus berdebat dengan Luoyi. Keduanya memiliki kekuatan dan status yang setara. Jika mereka bersikeras untuk berperang, hasilnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. 220 batu roh. Luoyi menyilangkan tangannya dan terlihat sangat puas. Mati, Tian Jie tidak menawar lagi. Sebaliknya, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Tinjunya seperti harimau ganas, dan bahkan udara pun bergetar. Itu terlalu mendadak. Luoyi dan yang lainnya tidak menduganya, jadi mereka tidak punya waktu untuk membantu. Mereka hanya bisa berharap pria berjubah hitam itu bisa menghindarinya. Seperti harimau ganas yang turun gunung, tangan kuning itu terbungkus kekuatan spiritual. Ini mengeluarkan raungan harimau rendah dan langsung menuju wajah linsuan. Itu adalah seni bela diri tingkat menengah kuning, tinju mengaum harimau. Pria berjubah hitam ini pasti sudah mati. Kakak senior Tian Jie benar-benar kuat. Saya khawatir tidak ada orang dengan peringkat yang sama yang bisa menerima pukulan ini. Bukan. Tangan kiri linsuan seperti pedang. Kekuatan spiritual hijau memancar keluar dan membentuk cahaya pedang. Dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan menunjukkannya. Itu seperti bintang jatuh. Membelanjakan. Ini adalah bintang jatuh. Namun, linsuan hanya menggunakan jarinya untuk menampilkannya. Kekuatannya tidak lemah sama sekali. Cahaya pedang berayun dan terbang seperti angsa yang terkejut. Itu langsung mematahkan Howling Tiger Fish milik Tian Jie. Bisa. Tian Jie merasakan sakit di lengannya dan terhuyum mundur. Matanya penuh ketakutan. Murid-murid yang mengikutinya masih memiliki senyuman di wajah mereka. Tetapi otot mereka sekaku batu. Ini? Bagaimana ini mungkin? Para pemuda itu hampir menggigit lidahnya. Itu adalah kakak senior Tian Jie, elit dari grup Senwei. Dia adalah seorang ksatria spiritual peringkat 5. Murid Luo Yi menyusut. Dia berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa jika itu dia, dia tidak akan bisa menghindari pedang itu. Siapa pria berjubah hitam ini? Hatinya penuh ketakutan. Serangan diam-diam. Suara linsuan dingin. Saya berubah pikiran, jika kamu tidak mengeluarkan 500 batu roh, kamu bisa melupakan untuk mendapatkan batu ini. Saat ini, Tian Jie masih dalam kondisi shock. Serangan pedang tadi telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia sekarang bertekad bahwa linsuan adalah ahli misterius. Dia belum pernah melihat orang dengan pedang secepat dia. Senior, harap tenang. Saya memiliki mata tetapi gagal melihat dan menyinggung perasaan Anda. Tian Jie berkata dengan panik, ini ada 500 tiket roh. Kamu bisa menukarnya dengan batu roh di gedung harta karun segudang di kota. Aku harap senior bisa. Penampilan Tian Jie benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada jalan lain. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Hanya mereka yang punya kekuatan yang bisa membuat orang lain tunduk. Ambil. Linsuan mengambil tiket roh dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika ada waktu berikutnya, saya akan membunuh tanpa ampun. Dia melemparkan batu coklat itu ke Tian Jie. Karena cabang roh di dalam batu telah diambil oleh Lord Alkohol, itu tidak ada gunanya baginya. Senior, kamu benar, Tian Jie berkata dengan hormat. Setelah dia mendapatkan batu itu, dia segera pergi bersama sekelompok muridnya. Sepertinya dia sangat ketakutan. Linsuan mengeluarkan tiket roh dan memberikannya kepada pemilik kios. Dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan batu itu? Pemilik warung berwajah kuning gemetar saat mengambil tiket roh dan berbisik. Senior, batu itu diambil di pinggiran gunung Taihang. Hari itu, terjadi badai di hutan dan banyak benda yang tertiup angin. Coklat ini batu adalah salah satunya. Badai, Linsuan segera memikirkan burung raksasa hari itu. Kelihatannya, batu ini awalnya berada di kedalaman hutan. Hanya secara tidak sengaja dibawa keluar oleh burung. Apakah batu-batu ini banyak? Linsuan bertanya lagi. Saya hanya memungut satu. Sisanya jatuh ke lubang yang dalam. Saya tidak berani memungutnya, kata pemilik warung hati-hati. Itu adalah lubang iblis. Makhluk hidup apapun yang mendekatinya akan kehilangan dirinya sendiri dan mati, berubah menjadi tumpukan tulang. Senior, sebaiknya jangan pergi. Jangan mendirikan kiosmu untuk saat ini. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang menyebabkan masalah bagimu. Linsuan mengingatkannya sebelum pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia juga pernah mendengar tentang lubang iblis. Itu adalah kawasan terlarang di Pegunungan Taihang. Dia hanya melihat orang masuk, tapi tidak ada yang keluar hidup-hidup. Tidak disangka itu berada di tempat yang berbahaya. Linsuan awalnya ingin mengumpulkan lebih banyak batu coklat, tapi dia hanya bisa menyerah. Dia datang ke tempat sepi dan segera melepas jubah hitamnya, kembali ke penampilan aslinya. Mari kita kembali ke sekte terlebih dahulu. Ketika Lord Alkohol selesai menyeduh anggur roh, saya bisa mulai mengembangkan seni pedang gerhana petir. Linsuan dipenuhi dengan antisipasi. Tianjie dan teman-temannya membawa batu coklat itu ke sebuah penginapan. Mereka mengelilingi sebuah meja dan dengan penasaran memandangi batu di atas meja. Kakak senior, apakah ini benar-benar batu dari kedalaman Pegunungan Taihang? Tidak ada yang istimewa tentang itu, kata seorang murid. Aku juga tidak tahu. Namun, ini diminta oleh kakak senior sekte dalam. Kami murid sekte luar hanya bisa mengambilnya, kata Tianjie dengan suara yang dalam. Kakak senior pernah memerintahkan kita untuk tidak merusak batu itu. Sepertinya ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, tapi aku tidak yakin apa sebenarnya itu. 19. Sekte Blackheaven, Balai Misi Setelah mendaftarkan informasinya, Chen Dazeng pergi dengan gembira dengan artefak berharga yang telah diperbaiki Linsuan. Memperbaiki artefak berharga tingkat manusia adalah perintah yang dikeluarkan oleh tetua. Tidak ada yang bisa memperbaikinya selama tiga bulan. Sekarang Linsuan telah memperbaikinya, dia juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Chen Dazeng menyenandungkan sebuah lagu dan dengan cepat berjalan menuju bagian belakang gunung. Satu jam kemudian, dia tiba di depan halaman yang sepi dan menangkupkan tangannya ke arah dua murid yang menjaga pintu. Saudara senior, saya Chen Dazeng dari Aula Misi. Saya di sini untuk bertemu dengan Penatua Fang. Mohon informasikan kepadanya. Murid yang menjaga pintu berkata, Elder Fang sedang mengasingkan diri. Jika ada sesuatu, serahkan pada kami. Ini adalah artefak berharga tingkat manusia milik Elder Fang. Artefak ini sudah diperbaiki. Kakak senior, terimalah itu atas namaku. Chen Dazeng agak kecewa karena dia tidak bisa melihat Elder Fang. Jangan khawatir. Serahkan padaku, kata murid itu. Murid itu berkata, tunggu sebentar, ada senjata di sini. Ambil kembali dan kirimkan misinya. Masih ada lagi. Mata Chen Dazeng berbinar. Dia merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Jika dia bisa memperbaiki kedua harta karun Elder Fang, maka dia pasti bisa mendapatkan bantuan Elder Fang. Meskipun orang yang memperbaiki harta karun itu adalah Lin Suan, keterampilan Chen Dazeng juga sangat hebat. Baiklah, kakak senior, jangan khawatir. Saya akan kembali dan mengeluarkan misinya sekarang. Chen Dazeng mengambil pedang berharga itu dan pergi dengan gembira. Lin Suan akhirnya kembali ke sekte Blackheaven setelah bergegas. Masih belum ada kabar dari Lord Alkohol, jadi dia pergi ke Mission Hall untuk melihatnya. Adik Lin, sebelah sini. Begitu Lin Suan memasuki aula misi, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia melihat ke arah suara itu dan menyadari bahwa itu adalah Chen Dazeng. Kakak senior Chen, apakah ada misi baru? Lin Suan bertanya dengan gembira. He he, saudara muda Lin, ini adalah pedang yang berharga. Ini juga merupakan misi yang dikeluarkan oleh Penatua. Harganya sama seperti terakhir kali. Bagaimana, apakah kamu ingin mengambilnya? Lin Suan tidak kekurangan batu roh, tapi dia kekurangan poin kontribusi. Sekarang dia mendengar ada misi, tentu saja dia akan menerimanya. Saya telah menerima misinya. Terima kasih, magang senior, saudara Chen. Lin Suan menerima misi tersebut dan memberi Chen Dazeng 30 batu roh. Adik laki-laki sangat murah hati. Senyuman Chen Dazeng mencapai telinganya. Dia segera menyingkirkan batu roh itu dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu fokus memperbaikinya. Aku serahkan tugas memperbaiki senjata padamu. Lin Suan tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Chen Dazeng. Kemudian, dia mengambil pedangnya dan berjalan kembali ke rumahnya. Setelah menghabiskan dua jam untuk memperbaiki pedang berharga itu, Lin Suan membentuk segel dengan kedua tangannya dan memasuki kondisi budidaya. Di bawah desakan seni rahasia umur panjang, energi roh di tubuhnya dengan cepat beredar sesuai dengan rute tertentu. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh lampu hijau, seperti bola api. Setelah meditasi malam, Lin Suan tidak merasa lelah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa segar dan tubuhnya dipenuhi energi. Di luar jendela, matahari baru saja terbit dan warnanya merah cerah. Lord Alkohol juga telah selesai menyeduh anggur roh, jadi tubuhnya baik-baik saja untuk saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Siaw Suan Zee, bagus sekali. Aku tidak perlu khawatir kehabisan anggur selama beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, saatnya mengajarimu seni pedang guntur. Berkemas dan ayo berangkat. Kemana kita akan pergi? Lin Suan tampak bersemangat. Pegunungan Taihang. Lamanya waktu kultifasimu akan bergantung pada persepsimu, kata Lord Alkohol. Ayo pergi. Lin Suan mengambil pedang yang telah diperbaiki dan pergi ke Ola Misi untuk menyerahkan misi. Lalu, dia bergegas ke pintu masuk gunung. Lin Suan terus-menerus melewati hutan dan akhirnya menemukan gua yang relatif bersih sebagai tempat tinggal sementaranya. Kemudian, dia mulai berkultifasi. Seni pedang guntur tidak hanya cepat, tapi juga kejam. Dalam hal kecepatan, Lin Suan tidak memiliki banyak masalah. Masalah utamanya adalah kendali kekuatannya. Kekuatan adalah salah satu tujuan para pejuang. Kekuatan prajurit ranah kondensasi nadi terdiri dari dua aspek. Salah satunya adalah kekuatan otot-otot tubuh, dan yang lainnya adalah kekuatan yang dihasilkan oleh energi roh di dalam tubuh. Sudah lumayan bagi seorang pejuang pada umumnya untuk bisa menggunakan setengah dari kekuatan di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa efisiensi penggunaan kekuatan sangatlah rendah. Prajurit yang lebih baik akan mampu menggunakan 70% kekuatan di tubuhnya. Dan begitu seorang pejuang dapat secara akurat mengontrol kekuatan di tubuhnya dan menggunakan 10% kekuatannya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Apa yang perlu dilakukan Lin Suan sekarang adalah mengontrol kekuatan di setiap bagian tubuhnya. Siaw Suansi, sekarang aku akan menugaskan konten pelatihan pertama untukmu, kata Lord Alkohol. Pertama, temukan gunung untuk berlatih mengukir kata-kata. Ukiran kata-kata, bukankah saya di sini untuk berkultivasi? Mengapa saya harus mengukir kata-kata? Lin Suan bingung. Pengendalian energi roh Anda adalah sampah. Anda tidak dapat menggunakan energi roh dalam tubuh Anda secara efektif. Konten pertama adalah memungkinkan Anda mendapatkan kendali dasar atas energi roh Anda, kata Lord Alkohol. Buka sepuluh jarimu dan ukir sederet kata di setiap jari. Kamu harus mengukirnya bersama-sama. Terlebih lagi, aku ingin setiap kata memiliki kedalaman yang sama. Jika kamu membuat kesalahan, kamu harus memulai dari awal. Hari ini, ukir dua puluh kata. Kamu hanya bisa tidur setelah memenuhi persyaratanku. Lord Alkohol memasang ekspresi serius. Jangan khawatir. Lin Suan menemukan batu gunung halus dan mengedarkan energi roh di tubuhnya. Sepuluh jarinya diselimuti oleh cahaya biru. Dia menenangkan dirinya dan menggerakkan jari-jarinya. Setiap kali energi roh menyentuh batu gunung, itu akan meninggalkan penyok. Lin Suan awalnya mengira itu akan sederhana, tapi dia salah. Saat sepuluh jarinya menyentuh batu gunung untuk pertama kalinya, kedalaman penyoknya berbeda. Tangan kanan yang dia gunakan jelas lebih dalam dari tangan kirinya. Selain itu, ada perbedaan antara masing-masing jari. Baru sekarang Lin Suan mengerti bahwa itu bukanlah tugas yang mudah. Dia harus menyuntikkan energi rohnya secara merata ke jari-jarinya sebelum mengerakkannya secara merata. Sama seperti itu, Lin Suan mulai mengukir lagi dan lagi. Sekte Surga Mistik, di belakang gunung. Di halaman yang sepi, seorang lelaki tua dengan rambut putih berkibar membuka pintu dan berjalan keluar. Elder Fang, ini adalah harta karun tingkat manusia milikmu. Sudah diperbaiki. Seorang murid berjubah hijau menyerahkan sebuah kotak kayu panjang. Oh, sudah diperbaiki. Penatua Fang agak terkejut. Dia tidak memiliki banyak harapan saat itu dan dengan santai meletakkannya di Aula Misi. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan pedang panjang. Dia melambaikannya dua kali di udara dan seberkas pedang membubung ke langit, merobek kehampaan. Ia, tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Penatua Fang memegang pedang panjang di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Ini, tangan Elder Fang tiba-tiba bergetar. Ini adalah teknik Swatpull Manor. Siapa yang mengirimkannya? Penatua Fang bertanya. Chen Dazeng dari balai misi, murid berjubah hijau itu menjawab dengan hormat. Suara mendesing. Elder Fang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari halaman. Mission Hall, kantor pendaftaran. Chen Dazeng menunduk untuk memeriksa informasi misi. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup dan buku-buku di mejanya berhamburan. Dia mengutuk pelan dan mengangkat kepalanya. Dia ingin menekan kertas-kertas itu dengan tangannya agar tidak tertiup angin. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya ketakutan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Sesosok berdiri diam di depannya seperti hantu. Fang, Penatua Fang. Chen Dazeng berseru dengan penuh semangat setelah melihat wajah orang itu dengan jelas. Izinkan aku bertanya padamu, siapa yang memperbaiki harta karun tingkat manusia itu? Penatua Fang bertanya. Seorang murid sekte luar bernama Lin Xuan, jawab Chen Dazeng cepat. Nama keluarga Lin, bisik Penatua Fang. Suruh dia datang dan menemuiku. Iya, Chen Dazeng berkata dengan hormat. Dua puluh. Chen Dazeng bingung karena dia tidak tahu mengapa Penatua Fang datang secara pribadi. Mungkinkah ada masalah dengan artefaknya? Pikir Chen Dazeng. Seharusnya tidak begitu. Jika memang ada masalah, bukan adanya yang seperti ini. Dia dengan cepat berlari menuju asrama murid luar. Tampaknya hanya dengan menemukan Lin Xuan, dia dapat mengetahui apa yang terjadi. Namun, yang membuatnya sakit kepala adalah Lin Xuan bahkan tidak ada di kamar. Chen Dazeng bertanya kepada murid-murid di sekitarnya, tetapi tidak ada yang tahu kemana Lin Xuan pergi. Tak berdaya, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melapor kepada Elder Fang. Setelah Penatua Fang mendengar, dia mengelus janggutnya. Ketika dia kembali, suruh dia datang dan menemui saya segera. Iya, Chen Dazeng menjawab dengan hormat. Setelah Penatua Fang pergi, Chen Dazeng tiba-tiba menamparkan keningnya. Ayah, saya lupa bahwa saya masih memiliki pedang berharga Lin Xuan yang baru saja diperbaiki. Lupakan saja, aku akan menunggu Lin Xuan kembali sebelum aku mengirimkannya. Dia tidak berani mencari Elder Fang sekarang. Dia hanya bisa berharap Lin Xuan akan segera kembali. Pada saat yang sama, badai akan segera tiba di sekte luar sekte langit hitam. Murid grup Shen Wei mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencari orang-orang yang dihubungi Zhang Bin sebelum dia meninggal. Pada akhirnya, seorang murid berwajah persegi menyampaikan berita yang mengejutkan. Dia terluka dalam perkelahian dengan orang lain. Zhang Bin melihat sinyalnya dan pergi menyelamatkannya. Setelah itu, Zhang Bin dan yang lainnya mengikuti orang itu ke kedalaman hutan dan mati di dalam hutan. Pada akhirnya, murid grup Shen Wei mengetahui penampilan Lin Xuan. Pencarian Lin Xuan dilakukan di sekte luar. Setelah mencari kemana-mana, mereka akhirnya mengetahui tentang latar belakang Lin Xuan. Seorang budak pedang yang baru saja bergabung dengan sekte luar. Seorang pemuda dengan bekas luka di wajahnya mendengar ini dan menjadi marah. Kamu pikir dia bisa membunuh seorang ksatria spiritual peringkat 4 dan dua ksatria spiritual peringkat 3? Pemuda ini adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas sekte luar grup Shen Wei. Namanya Yang Kong dan budidayanya telah mencapai peringkat 6 tahap kondensasi meridian. Ketika dia mendengar berita tentang Lin Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Saudara Kong Murid berwajah persegi itu gemetar ketika dia berkata, Ketika aku bertarung dengan Lin Xuan, aku menemukan bahwa meskipun dia adalah ksatria spiritual peringkat 3, kekuatannya jauh melebihi ksatria spiritual peringkat 3. Saudara Kong, ini adalah satu-satunya petunjuk yang kita miliki sekarang. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, mari kita tangkap dia terlebih dahulu. Jika tidak, ketika Zhang Rui kembali, kita tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Kata murid di samping Yang Kong. Ayo pergi dan lihat, Yang Kong melambaikan tangannya dan memimpin kelompok menuju kediaman Lin Xuan. Di daerah pemukiman para murid sekte luar, sekelompok murid grup Shen Wei tiba-tiba muncul. Mereka segera mengepung sebuah rumah kecil dan salah satu murid mendobrak pintu rumah tersebut. Para murid di sekitarnya keluar satu demi satu. Melihat sekelompok murid grup Shen Wei yang agresif, mereka semua bingung. Kak Kong, bocah itu tidak ada di sini. Seseorang masuk untuk menyelidiki, lalu keluar dan berkata. Tidak di sini. Apakah dia melarikan diri? Yang Kong mengerutkan kening, cepat kirim orang untuk mencari di sekitar sekte tersebut. Kirim sekelompok orang untuk menunggu di sini. Saya tidak percaya dia bisa lari ke langit. Dengan sebuah perintah, murid sekte luar grup Shen Wei dengan cepat mengambil tindakan. Para murid di sekitarnya juga secara bertahap memahami tindakan mereka. Nama Lin Xuan dikenali oleh semua orang untuk pertama kalinya. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Lin Xuan hanyalah seorang murid kecil yang baru saja bergabung dengan sekte luar dan tidak memiliki latar belakang atau dukungan, mereka tiba-tiba merasa pusing. Memang benar, orang bodoh tidak kenal takut. Seorang murid kecil sebenarnya berani memprovokasi raksasa seperti Divine Might Group. Ketika Tang Yu mendengar berita ini, dia segera berlari mencari Lin Xuan. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan membuat kekacauan besar. Dia tidak hanya menemukan masalah dengan grup Shen Wei, dia bahkan membunuh seseorang. Dia buru-buru berlari ke kediaman Lin Xuan, takut Lin Xuan telah dibawa pergi oleh grup Shen Wei. Tapi untungnya, selain melihat rumah yang penuh dengan murid grup Shen Wei, dia tidak melihat bayangan Lin Xuan. Bajingan kecil, kamu masih tahu cara melarikan diri. Huff, Tang Yu terus memarahi Lin Xuan di dalam hatinya. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan Lin Xuan, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan pergi dengan gusar. Sekelompok murid yang melihat berdiskusi, saya mendengar bahwa Lin Xuan adalah budak pedang Tang Yu di masa lalu. Benar, bukankah Tang Yu baru saja pergi? Ah iya, bisakah ini diatur secara diam-diam oleh kelompok pertempuran? Hanya dalam waktu setengah hari, kasus pembunuhan ini berubah menjadi perang antara grup Shen Wei dan kelompok pertempuran. Seluruh sekte luar menyebarkan berita tersebut. Dengan sangat cepat, berita yang sama juga muncul di sekte dalam. Namun, Eselon atas kelompok pertempuran secara pribadi keluar untuk mengklarifikasi bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kelompok pertempuran. Baru pada saat itulah kebohongan itu diredam. Grup Shen Wei menunggu sepanjang hari tetapi tidak melihat bayangan Lin Xuan. Oleh karena itu, mereka semakin yakin bahwa Lin Xuan adalah pembunuhnya dan telah melarikan diri. Dan orang yang dimaksud, Lin Xuan, saat ini sedang berdiri di depan sebuah batu besar, mengukir kata-kata. Setelah beberapa hari berlatih, dia sudah mampu mengendalikan energi roh di tubuhnya. Sepuluh jarinya bergerak ketika deretan kata dengan kedalaman yang sama muncul di batu. Bagus sekali, ini lebih cepat dari perkiraanku. Tuan Alkohol mendengus. Kalau begitu, bisakah aku melatih ilmu pedangku sekarang? Lin Xuan berkata dengan penuh semangat. Aku bilang kamu masih muda, tapi kamu tidak percaya padaku. Ini hanya langkah pertama, Lord Alkohol menguliahi. Langkah kedua adalah mengukir kata-kata di daun, tapi kamu tidak bisa menembusnya. Lin Xuan tahu bahwa persyaratan untuk mengendalikan kekuatannya bahkan lebih ketat, tapi dia tidak takut. Mengambil daun dari tanah, Lin Xuan mengedarkan energi rohnya dan hendak memulai. Hei kamu lagi ngapain? Tuan Alkohol tiba-tiba meraung. Lin Xuan memasang tatapan kosong. Kamu bilang untuk mengukir kata-kata. Lord Alkohol terlihat tak berdaya saat dia menendang pohon di belakangnya. Oh, Lin Xuan berbalik dan menendang batang pohon. Meski dia tidak menggunakan kekuatan apapun, pohon itu masih bergetar tiga kali. Dedaunan di pohon berkibar tertiup angin dan bertebaran di udara. Kamu bisa mulai sekarang, kata Lord Alkohol. Ah, Lin Xuan memandangi dedaunan yang memenuhi langit saat wajahnya jatuh. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di dalam hutan, sesosok tubuh terbang dan mengacungkan pedang besi hitam di tangannya dengan kecepatan kilat. Setiap serangan mengukir kata, Marsial, pada dedaunan yang berkibar. Pedang itu tidak menembus dedaunan ketika bersentuhan dengannya. Ketepatan serangannya sangat mencengangkan. Angka ini tidak lain adalah Lin Xuan. Setelah setengah bulan pelatihan, dia sudah bisa mengukir kata-kata di daun dengan akurat tanpa menusuknya. Paman pemabuk, saya sudah menyelesaikan bagian pelatihan ini. Apa selanjutnya? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Tuan Alkohol menganggup puas. Kamu bisa mulai berlatih ilmu pedangmu. Latihlah langkah pertama terlebih dahulu. Langkah pertama dari seni pedang gerhana petir memiliki total 13 serangan. Setiap serangan tak terbendung seperti sambaran petir. Selain itu, seni pedang gerhana petir memiliki cara unik dalam mengerahkan kekuatan. Ia hanya menggunakan 70% kekuatannya dan mempertahankan 30% sisanya untuk melengkapi serangan berikutnya. Itu seperti kilat di awan, terus mengumpulkan kekuatan. Berlatihlah di dalam air dan manfaatkan hambatan di dalam air dengan baik. Ini akan sangat membantu ilmu pedangmu. Tuan Alkohol menyarankan. Hambatan di dalam air sangat besar, dan itu menguji kendali kekuatan seseorang. Lin Xuan tidak ragu-ragu. Ia teringat ada air terjun tidak jauh di depannya. Setelah membereskan barang-barangnya, Lin Xuan menuju ke air terjun untuk berlatih ilmu pedangnya. Terima kasih telah menonton!